Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara mengatasi cap cut tidak bisa mengimpor elemen seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya oke apabila kalian tidak bisa mengimpor elemen atau video di cap cut teman-teman bisa coba ikuti langkah-langkah yang saya share kali ini nah untuk cara yang pertama disini teman-teman bisa hapus untuk hasil edit kalian di cap cut nah seperti ini hasil edit biasanya langsung tersimpan di draft cap cutnya ya teman-teman nah ini teman-teman jangan sampai draftnya itu atau hasil edit kalian menumpuk nah seperti ini contohnya jadi ini bisa kalian hapus kemudian teman-teman juga bisa hapus template dari aplikasi cap cutnya nah seperti saya disini ada 48 template dan untuk editnya itu ada 65 hasil edit teman-teman nah ini bisa kita hapus supaya tidak terlalu penuh untuk penyimpanan di cap cutnya teman-teman setelah itu kita bisa hapus case dari aplikasi cap cutnya untuk cara hapus case nya itu kita bisa hapus melalui aplikasinya langsung dan kita hapus melalui pengaturan di handphone kita nah untuk melalui aplikasi kita klik saja icon gear yang ada di sudut kanan atas kemudian disini ada bersekian case nah ini kita klik saja kemudian kita klik ok nah oke sekarang case nya sudah di 0,0 teman-teman kemudian kita masuk ke pengaturan lalu kita cari untuk menu aplikasi nah ini kita klik kemudian kita cari untuk aplikasi cap cut setelah itu kita masuk di menu penyimpanan nah untuk hapus case disini kita bisa klik hapus memory ini kita klik Nah oke sekarang untuk memorinya sudah di 0B Kita kembali Kemudian untuk cara selanjutnya kita bisa update Aplikasi CapCut ke versi terbaru teman-teman Untuk caranya kita masuk ke Playstore Setelah itu kita cari aplikasi CapCut Nah jika disini terdapat tulisan update Maka teman-teman harus update aplikasinya teman-teman Kenapa kita harus mengupdate aplikasi Karena sebuah aplikasi itu akan terus melakukan pembaruan Atau mengupdate untuk menambah fitur-fitur terbaru teman-teman Dan memperbaiki bug di aplikasinya Nah jika sudah di update ke versi terbaru Teman-teman bisa buka untuk aplikasinya Nah sekarang teman-teman bisa coba untuk import elemen Di aplikasi CapCutnya Nah jika masih tidak bisa mengimport elemen Teman-teman bisa lakukan pengaduan ke pihak CapCutnya Untuk caranya teman-teman masuk ke pengaturan Di icon gear ini teman-teman Setelah itu disini ada umpan balik Ini kita klik saja Kita bisa pilih yang mengimport video atau mengekspor video Nah ini kita klik mengimport video Lalu teman-teman bisa jelaskan masalah yang kalian alami Lalu teman-teman bisa lampirkan foto Ataupun hasil screenshot Atau juga bisa unggah videonya teman-teman Nah nanti setelah kalian kirim Kalian akan mendapatkan umpan balik Atau feedback dari pihak developernya Oke semuanya itu tadi tutorialnya Bagaimana cara mengatasi CapCut tidak bisa mengeimport elemen Cukup sekian dulu tutorial di video kali ini Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat Dan selamat mencoba